Jualan di Shopee udah bisa, ngirim paketnya juga udah ngerti Tapi cara nge-print resinya gimana kak? Nih aku kasih tau cara nge-print resi Shopee dari HP Pertama-tama siapin dulu paketnya Abis itu kamu tinggal buka profile toko Shopee kamu Di bagian penjualan saya itu ada tulisan perlu dikirim Itu tinggal kamu klik aja Setelah itu pilih lihat rincian mengirimkan Abis itu bakal muncul nomor resi kayak gini Ini kamu tinggal klik catak label di kiri bawah Setelah itu bakal muncul resi yang kayak gini Di bagian kanan atas itu ada simbol nge-reprinter Itu kamu klik aja Nah di bagian ini kamu bisa tinggal langsung klik print di kanan atas Karena disini belum ada printer yang terhubung Jadi dia ngarahin kita untuk nge-save dokumen ini dulu Terus di bagian ini kamu tinggal pilih save to files Terus kamu kasih nama aja Setelah itu baru kita sambungin HP kita dengan printernya Disini aku pake printer mini namanya Peripage Dan dia udah ada aplikasinya gitu di HP Cara nge-printnya pertama-tama kita langsung aja buka files yang udah di-save tadi Setelah itu kamu pilih share dan sharenya ke aplikasi printer yang kamu punya Nah kalo disini punya aku namanya Peripage Setelah itu biasanya dia langsung masuk ke aplikasinya Dan udah ada file resi yang mau kita print tadi Abis itu tinggal klik filenya Nah biar dia nge-print dengan ukuran yang pas Biasanya aku crop dulu Dengan cara pilih logo yang aku linkerin ini Terus disini aku akan crop bagian putih lebih di bawah ini Jadi dia cuma pas di tulisan doang Terus disini aku nge-lebarin lagi Biar dia nge-pass dan cukup besar Nggak kecil-kecil banget Kalo dirasa udah pas langsung aja next Dan kita langsung pencet logo print itu Oh iya jangan lupa untuk sambungin dulu printer Peripage nya ke aplikasi Peripage Setelah printing kayak gini udah selesai deh Udah keprint dengan daik tanpa ada kertas lebih yang sia-sia Dan by the way sebenernya kalian nggak perlu-perlu banget untuk nge-print resi kayak gini Karena sebenernya nulis kode resi yang nge-jp blablabla tadi di atas paketnya Pake speedol atau pake penap pun itu udah cukup banget Jadi nggak usah repot-repot beli printer ataupun ikutin tutorial aku